Terima kasih telah menonton Berbahasa Arab atau hanya sekedar menyisipkan Teks Arab ke dalam dokumen latexnya Nah teman-teman bisa pelajari di video kali ini Bagi teman-teman yang belum familiar dengan latex Atau sedang mempelajari latex Teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya Sebelum mengikuti tutorial video kali ini Cek lebih dahulu video saya sebelumnya 2 jam tentang latex Dengan menggunakan text distributionnya Mic text dan juga code editornya adalah Visual Studio Code Oke sebelum kita mulai video kali ini Saya ingatkan kembali teman-teman boleh Simak tutorial saya sebelumnya tentang latex Jika belum, jika sudah mari kita lanjutkan Bagaimana cara penggunaan Package Arab text di latex Untuk menuliskan Arabic text di dokumen latex Nah yang pertama Karena saya menggunakan Mic text Text distribution Kita bisa buka aja Mic text console Untuk mencari dan menginstall package Yang dimaksud dalam hal ini adalah Arab text Nah begitu Mic text console terbuka Dia akan minta mendefinisikan diri kita ya Sebagai user atau admin Saya akan pilih sebagai admin Oke izinkan Kemudian kita bisa langsung menuju ke package Untuk mencari package Arab text Dan menginstallnya langsung dari sini ya Kita tinggal ketik aja Input di text box ini Arab text Kemudian enter Nah ini dia Ada satu package Arab text Size nya hanya 1,76 MB Belum terinstall ya Ini install on nya belum Kita tinggal install Cara install nya teman-teman bisa klik Icon plus ini untuk install Minus ini untuk uninstall Icon i ini untuk info seputar package tersebut Nah dalam hal ini Arab text ya Info tentang Arab text Nah jadi Arab text ini adalah package untuk latex Yang fungsinya untuk mengaktifkan fitur penulisan huruf-huruf Arab Tapi bukan hanya huruf Arab ya Bisa juga Hebrew Kemudian ada Farsi Ada Uyghur Dan juga beberapa bahasa yang terkait dengan skrip Arab Oke Kita close Kita install langsung ya Bisa juga klik kanan Nah ini install package Atau klik icon plus Kita install Dan kita tunggu sampai proses instalasi selesai Pastikan teman-teman memiliki koneksi internet yang cukup oke ya Kita tunggu sampai proses selesai Dan kita akan coba langsung buat sebuah dokumen latex di Visual Studio Code Oke sudah Kalau sudah kita close Dan kita bisa membuat sebuah proyek latex di Visual Studio Code ya Code editor yang saya gunakan Teman-teman bisa gunakan code editor yang lainnya Khusus untuk latex Ataupun general code editor Seperti Visual Studio Code Sublime Atom Dan lain-lain So saya sudah buka Visual Studio Code nya Di sebuah folder kosong Ini saya kasih nama Foldernya Belajar Arab Text Oke Kalau sudah kita akan coba Buat file baru Dengan extension .text Misalnya saya kasih nama Belajar Underscore Arab Text .text Kemudian saya akan buat basic preamble yang dibutuhkan untuk membuild sebuah latex project Dokumen class Nah saya akan buat artikel Artikel Kemudian backslash begin Dokumen Diakhiri dengan backslash end Dokumen Di dalamnya saya akan ketik misalnya Hello world Kita save dan langsung kita build latex project nya Dengan icon play hijau disini Build latex project ya Di pojok kanan atas Visual Studio Code Kita klik Maka nanti mic text akan menjenerate beberapa file supporting Yang membantu kita nanti dalam menghasilkan output dari latex nya Dalam bentuk file ini dia .pdf Kita bisa view pdf nya Langsung aja klik icon view latex pdf file Nah ini dia Seat Project latex kita sudah jadi Dan sekarang bagaimana cara mengisipkan arab text Supaya kita bisa memanfaatkan fitur penulisan arabic text di dokumen latex Caranya kita tinggal declare aja Simple Dengan preamble use package Masukin aja package nya adalah arab text Oke Nah kalau sudah Kita bisa declare Di dalam begin dokumen disini Saya akan declare yang pertama Set arab Nah jadi di arab text ini ada beberapa Bahasa ya Salah satunya itu arab Untuk mengaktifkan arab Kita bisa gunakan Backslash set arab Untuk mengaktifkan bahasa yang lain Teman-teman bisa cek dokumentasi dari arab text ya Karena selain arab ada Hebrew Ada Farsi Ada Uyghur Dan lain sebagainya Nah ini untuk Aktivasi Activate Arabic Nah Arabic font ya Kalau sudah Kemudian kita bisa ketik Huruf arab nya Tapi sebelumnya kita Buat dulu Begin RL text Kenapa? Karena Huruf arab itu kan ditulis dari Kanan ke kiri ya Nah hampir beda dengan tulisan latin biasa RL text Nah maka saya masukkan RL text Right to left text Nah di dalamnya kita bisa tulis Misalnya nih saya akan ketik A Kita save Kita lihat apa yang terjadi ya Kita build ulang Oke Nah teman-teman bisa lihat nih Ada Alif dengan Fathah disini A Nice Oke Coba saya ketik lagi Spasi Ba Save Kita build Nah Keluar juga Nice Nah itu dia Bagaimana cara mengisipkan Arab text Di dokumen latex Selanjutnya kita akan kenalan dulu ya Bagaimana cara menuliskan Huruf-huruf arab Alias huruf hija Sebelum nanti kita membuat Sebuah kalimat Bersambung Antar huruf arab Next Kita akan coba Berkenalan terlebih dahulu Dengan huruf hija Dan bagaimana cara penulisannya Di latex Dengan menggunakan Arab text Oke Saya akan buat section Supaya lebih rapi ya Barangkali ya Saya kasih section Misalnya Huruf hija Huruf hija Oke Kita save Kita build Dan kita lihat hasilnya Nah ini dia Jadi section pertama Kita kenalan dulu dengan Huruf-huruf hija Nah Untuk penulisan huruf hija Tadi kita sudah sedikit ya Mengenal dengan A dan Ba Alif dengan Fatah Dan Ba dengan Fatah Seperti itu Nah kita akan coba Kenalkan beberapa Huruf ya Huruf-huruf hija Dan bagaimana cara penulisannya Di latex Nah untuk menuliskan alif Kita bisa ketik A Begini kita save Kita lihat hasilnya Nah seperti itu Alif ya Alif biasa Kita juga bisa gunakan A apostrof Kita save Untuk menuliskan Alif dengan Hamzah Nah oh cukup apostrof aja ya Coba kita save Kita build Ulang Mustinya otomatis ya Nah ini dia Tuh Jadi seperti ini Ini A Ini apostrof Jadi kalau teman-teman tulis apostrof Nanti keluarnya adalah Hamzah ya Hamzah Seperti itu Oke Next Kita kenalan dengan Ba Kalau Ba Tadi kita sudah coba Yaitu B Ya kan Kita coba build Hasilnya Seperti ini Nah itu B Untuk Ba Ada Ta Bisa pakai T Kita coba save Dan build Nah Nice Rapi ya Kemudian untuk Sa Kita pakai underscore T Kita save Dan run Nah itu dia Itu untuk Sa A Ba Ta Sa Kemudian Jim Nah untuk Jim Kita bisa pakai J Biasa ya Save Nah itu dia Jim Ada juga H Kalau H Kita bisa gunakan .h Nah seperti ini Kita save Run Nice .h Ya H Ada juga Kho Kalau Kho Kita bisa gunakan X ya Atau Coba X Kalau nggak salah Kita build dulu X Nah Atau bisa juga Underscore H Mungkin lebih gampang Diingat yang Underscore H Nah jadi H Habis itu Dahl Nah Dahl pakai D Kita save Kita build Nice Itu dia Dahl Ada juga Zal Nah kalau Zal Pakainya adalah Underscore D Kita save Kita build Nice Oke kan ya Simple ya Bisa dimengerti Bisa dimengerti teman-teman ya Kemudian Rock Kita pakai R Kita save Kita build Nah itu Rock Kemudian Zain Kalau Zain Kita bisa pakai Z Save Kita build Nice Kemudian ada Scene Scene Pakainya S Biasa ya Kita save Build Nah itu dia Scene Scene Kemudian ada Scene Nah kalau Scene Ini kita bisa gunakan Asterix Apa itu namanya Tanda Pangkat Seperti itu ya S Kemudian kita Save Kita build Nah Scene Bisa kita tulis dengan Circumflex S Nah seperti itu Oke Saya akan kasih enter Nah setelah Scene Scene Sot Nah kalau Sot teman-teman bisa gunakan Dot S Kita save Kita build Nice Ini dia Sot Ada juga Sot Bot Bot kita bisa pakai Dot D Kita save Build Ulang Nah jadi Bot Ada top Top bisa pakai Dot T Save Build Nice Sot Bot Top Zot Kalau Zot Teman-teman bisa declare Menggunakan Dot Z Oops Ini mustinya Dispasi ya Supaya terpisah Top Zot Dot Z Kemudian Ain Nah kalau untuk Ain Teman-teman bisa gunakan Koma di atas Coba Benar gak Save Oh sorry Ini Hamzah ya Pakainya adalah Tik Nah tik itu yang ada di sampingnya Angka 1 Sebelah kiri angka 1 Nah begini Nah ini untuk Ain Tik Nah betul Nah hati-hati ya Bukan apostrofe Tapi backtick Kemudian untuk Line Saya bisa pakai G Save Dan build Nice Oh sorry Itu Calf ya Pakai dot G Nah Save Nah ini dia Ain Line Va F Biasa Save Build Calf Q Biasa Build Nah kemudian Calf Calf pakai K Bisa K Biasa ya Calf Kemudian untuk Lum Pakai L Lum Nice Mim M tentunya Nun N Kemudian Lum Mim Nun Wow Nah wow Pakainya W Save Build Wow Nah Kemudian ada juga Ya Ya kan Ya pakainya Y Ada yang kelewat Yaitu H ya Nah harusnya H dulu Saya tulis disini H H biasa Nah dengan H Nah itu dia basic Tentang huruf hijaiyah Bagaimana cara penulisannya Di latex Setelah mengenal huruf hijaiyah Kita akan coba Beralih bagaimana cara menuliskan Tanda baca Oke ya Tanda baca Yang dimaksud Misalnya Fathah Lema Kasro Tangwin Dan juga Tasjid Misalnya Saya buat dulu section terpisah Saya kasih nama Tanda baca Kita save Set build Untuk bikin section Oke Sudah jadi Kemudian Saya mulai lagi Bikin Right to left Text Oops Right to left Text Di akhiri dengan Backslash And Right to left Text Nah kita coba Kalau kita ketik Misalnya Ta Kita save Kemudian Build Latex projectnya Nah keluar seperti ini Huruf ta Dengan Fathah Nah T dan A Oke ya Kalau kita ketik Ti Kita save Kemudian Build Latex project ulang Kalau kita ketik Tu Makanan It Yaitu huruf ta Dan U Alias Boma Berlaku juga Untuk huruf yang lain Kita coba Misalnya Kita pakai Mim Saya mau nulis Mu Berarti M dan U Mim dan Boma Kita lihat Hasilnya Nah seperti itu Kita coba Kaf Misalnya Kaf dengan Kasroh Ki Save Dan build Hasilnya Nice Jalan Saya pengen Wawu Dengan Hamza Wawu Dengan Fathah W Build Projectnya Nice It works Fathah Kasroh Dan Boma Cukup Tambahkan A i u Di depan Huruf yang Telah kita tulis Nah bagaimana Dengan Tangwin Kita bisa tulis Coba Saya enter Tan Tin Tun Dengan N besar Saya save Kita build Hasilnya Nah seperti ini Nah seperti ini Coba kalau Tan N nya kecil Save Build Nah jadinya begini Pakai Nun ya Nun kan N Nah jadi N nya besar Untuk Fathah Tanwin Bamah Tanwin Dan Kasroh Tanwin Nah untuk Fathah Tanwin By default Memang Dituliskan dengan Alif Seperti ini Kalau teman-teman Pengen Alif nya hilang Teman-teman bisa Tambahkan Kuruf Terserah ya Misalnya T gitu Kita save Kemudian kita build Maka alif Setelah tan nya Akan hilang Nah seperti ini Oke Bisa dimengerti ya Tan Tin Tun Berlaku juga Untuk huruf yang lain Misalnya Saya pengen Ban Ban Save Kita build Saya tambahkan B Supaya alif nya hilang Nah begini Kemudian Saya pengen Lin L N N nya besar Jangan lupa Kita build Nice Fatah tan win Bomah tan win Kasroh tan win Kemudian kita coba Bomah tan win nya Saya pakai Bot misalnya Bot Dot D U N besar Kita save Kita build Nah jadi seperti ini Bone Nice Simbol ya Untuk tan win Bisa dimengerti Sangat mudah Dan sangat Gampang Untuk aplikasinya Nah bagaimana Dengan tanda baca Yang lain Misalnya ada juga Spesial huruf hijaiyah Karakter yang lain Ada juga Spesial karakter yang lain Misalnya seperti Takmar butoh Yang tadi belum kita Bahas Takmar butoh Kita bisa Diklir dengan Menggunakan T besar Nah begini Kita save Kita build Nah teman bisa lihat ya Takmar butoh Atau ini saya Satukan di bagian Huruf hijaiyah Saya taruh disini deh T besar Untuk Takmar butoh Nah begitu Takmar butoh Kemudian huruf Spesial lagi Tadi ada Kaf ya Kaf yang pake G Nah kaf di depan Kata Kata pertama Dari suatu kalimat Gitu ya Huruf pertama Dari sebuah Kalimat Atau kata Nah kafnya Bentuknya seperti ini Nah next Kita kembali ke Tanda baca Bagaimana dengan Mat Nah tanda mat ya Seperti Bendera Mungkin kalau anak-anak TPA bilangnya ya Tanda bendera Begitu kita bisa Diklir seperti ini Misalnya A Dengan mat ya A panjang Saya bisa Apos terus A Kita save Kita deklir Hasilnya Nah seperti ini Ada juga tanda baca Dalam bahasa Arab Secara umum Sehari-hari ya Misalnya tanda baca Koma Kita bisa pake koma Seperti ini Kita lihat hasilnya Nah jadi koma Komanya Arab Seperti itu ya Ada titik Kita build Nah ada tanda Seru Kita build Ada juga tanda tanya Kita save Dan build Nah itu dia Nah itu dia Beberapa basic tanda baca Yang bisa kita gunakan ya Kita sudah kenalan Dengan Uruh Wijaya Dan kita juga sudah kenalan Dengan basic tanda baca Fathah Kasroh Boma Kemudian Tanwin Oh iya ada lagi Tasjid Bagaimana dengan tasjid Kalau tasjid Kita bisa declare Seperti ini Misalnya Saya mau tulis Bak Dengan tasjid Double bak BBA Kita save Kita build Hasilnya Nah seperti ini Baknya Ada tasjid Dan ada fathah Jadi polanya Seperti itu Misalnya saya pengen T Atau tak Tasjid Dengan Boma Berarti T T U Tak T nya double T nya double U nya itu Boma Nah jadi seperti ini Kita juga bisa sambung Misalnya Tab Bats Kita jalankan Save build Nah jadi begini Selanjutnya kita akan coba Bagaimana menuliskan Kalimat ya Atau Kata Di bahasa Arab Dengan bantuan Arab text So kita bisa Buat section baru Disini Section Saya buat Misalnya Namanya Kalimat Kita save Kemudian saya build Kita lihat section Barunya Oke Nice Kemudian saya akan Begin Lagi Sama Yaitu Right to left text Kemudian diakhiri Dengan And Right to left text Kita save Disini saya tulis dulu Misalnya An Build Latex project Oke Nah misal kita akan tulis Huruf Arab Dengan menggunakan Arab text Di latex Dengan kata bersambung Seperti tadi Misalnya Tab Bats Kita save Dan kita build Kita lihat hasilnya Nah seperti ini Nah bisa juga yang lebih kompleks Misalnya Saya akan tulis disini Ma A nya double Ma Nah jadinya seperti itu Ma Mim alif Kemudian disambung dengan Alif Ma Kemudian Ha Save Kemudian di build Ha Nah saya bisa pakai DZ Zal tadi pakainya adalah Underscore D Underscore D A Save Build Nah jadi Mahada Kurang A Build Mahada Apa ini Nah kita bisa tulis dengan latex Seperti ini Oke ya Save dan build Tanda tanya Nah keluar Nice Kita juga bisa yang lebih sedikit lebih panjang Misalnya kalimat Hamdallah ya Di Arab text Kita bisa tulis Misalnya Alhamdu Kita coba Save Kita build Nah Oh H nya harusnya H ya H itu pakainya Dot H Tadi Dot H Kita save Kemudian kita build Nah Seperti itu Kemudian Lillahi Kita coba Save Dan build Nah Nah ini dia Sedikit tricky ya Untuk penulisan Alhamdulillahi Berarti L nya double Sudah benar Saya bisa declare begini A Coba Save Kita build dulu Oke Kemudian saya bisa Panggil Pakai underscore A Save Build Nah Menjadi Tanda baca Fathah tegak Seperti ini Baru kemudian disambung He Nice Oke ya Nah ini Spasinya bisa saya hilangkan Supaya jaraknya Tidak terlalu jauh Nah Begini Saya lanjutkan Raw BBI Untuk double Atau tasdid Pak Nah keluar seperti ini Tidak saya spasi Misalnya supaya jaraknya Tidak terlalu jauh Oh Perlu di spasi Kalau ini ya Build Kemudian Saya tambahkan All Save Build All Alham Nah Kemudian saya bisa Declare Ain Pakai Tick ya Pakai Tick Pakai Tick Build Kita lihat dulu Oke Betul Alif Fathah Lagi Lagi double Kemudian Lamina Build Nice Oh ini Y ya Pakai Y Save Build Nice Nah ini contoh Yang lebih kompleks ya Atau bisa juga Atau bisa juga misalnya Selain hamdallah Basmalah Misalnya Kita bisa tulis Bismi Save Kita build Kemudian saya tambahkan Al Dash ya Untuk memisahkan LL Bismi Allah Alif lam Lamnya double Kemudian Fathah tegak Underscore A Build Nah begitu Kemudian Hi Hak Kasroh Nah Bismillah Hi Saya hapus Spasinya Ups Harus pakai spasi Berarti ya Oke Nice Kemudian Bismillah Hi Ar-Rahman Ar-Rahim Berarti alif lam Terlebih dahulu Ya kan Alif lam Kemudian Dipisahkan Saya pakai Dash Begini Ar-Rahman Rocknya Double Fathah Double Fathah Ar-R Ha Atau Ha ya Ha Nah begini Ar-Rah Tanpa tanda baca Kemudian Mim Mimnya panjang Nah berarti bisa Ma Begini Ar-Rahman Ni Build Nah begini Atau bisa juga ini Biasanya pakai Fathah tegak ya Underscore A Begini Nah Nice Ar-Rahim Ar-Rahim Hi Coba kita build dulu Hi Ar-Rahim Y Dan M-I Ya Dan Ni Kasroh Nice Nah ini dia Contoh penggunaan Arab text Untuk mengebuat sebuah Kalimat Atau huruf yang bersambung Di bahasa Arab Nah jadi kita sudah Sejauh ini sudah mengenal Bagaimana cara penggunaan Arab text Untuk menulis huruf hijaiyah Kemudian mengenalkan dengan beberapa tanda baca Dan membuat kalimat Dengan menggunakan huruf hijaiyah Nah itu dia teman-teman Untuk tutorial video kali ini Seputar bagaimana cara penggunaan Package Arab text Di latex Untuk membuat dokumen dengan Bahasa Arab Atau Arabic text Di dalamnya Terima kasih sudah menyimak Jangan lupa like Share Subscribe Dan sampai jumpa di Tutor after ngantor berikutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton Bye bye Terima kasih.